Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah video kali ini saya bercerita mengenai 2 tahun saya memakai baterai Li-4 Bukarbon jadi sudah 2 tahun saya beli itu bulan Juni bulan Juni 2 tahun yang lalu ini sudah 2 tahun 1 bulan Juni Juli Agustus ini sudah 2 tahun 2 bulan saya memakai Li-4 Bukarbon dan saya sampaikan juga alasan saya kenapa saya upgrade menjadi 24V sistemnya dari 12V sistem 12V PLTS menjadi PLTS sistem 24V dengan mengorbankan garansi dengan saya mengganti PMS PMS dari Li-4 Bukarbon yang sempulnya 12V saya upgrade menjadi 24V 2 baterai saya jadikan 1 itu otomatis saya menghilangkan garansi saya tidak bisa komplain ketika terjadi masalah oke seperti apa ceritanya simak videonya sudah 2 tahun 2 bulan sudah 2 tahun 2 bulan nah disini ini tanggal pembeliannya saya beli tanggal 10 Juni 2021 habis itu 12 hari kemudian ini 22 Juni 2021 saya beli yang ini berikutnya jadi saya beli 2 waktu itu sebelumnya saya memakai baterai VRL A atau LED Acid nah tapi saya kurang puas saya ingin nambah baterai hanya saya beli ini 12 hari kemudian saya beli 1 lagi saya beli 2 berikutnya adalah karakteristiknya jadi baterai yang seperti ini ini Live Pompa Blue Carbon ini yang keluaran pertama itu bisa di seri menjadi 24V 2 baterai ini di seri menjadi 24V masing-masing ini 12-12 di seri jadi 24V untuk keluaran yang pertama tapi untuk yang ini ini tidak bisa disini tidak tertulis cannot make series voltage nah ini nggak bisa di seri menjadi 24V ini nggak bisa kalau yang ini ini adalah BMS nya BMS bawaannya dari Live Pompa Blue Carbon ini tidak dilengkapi dengan aktif balancer ini nggak dilengkapi dengan aktif balancer ini bisa 80A ini spesifikasinya ini di 80A namun tidak dilengkapi dengan aktif balancer dan saya juga sudah membuat videonya kelemahan dari baterai Live Pompa Blue Carbon salah satunya yaitu tidak dilengkapi aktif balancer jadi ini rawan sekali dengan selnya itu tidak balance kalau selnya tidak balance berarti kapasitasnya tidak bisa digunakan secara utuh untuk mengatasinya kita bisa menambahkan atau memasang aktif balancer nah ini saya pasang aktif balancer 5 ampere disitu saya pasang aktif balancer 5 ampere biar tiap selnya itu selalu balance untuk mengatasinya pasang itu ini jika charging atau discharging biasanya terutama discharging dischargingnya itu terlalu dalam biasanya cenderungnya itu setiap sel itu akan tidak seimbang nah ini solusinya pakai ini api balancer yang ukuran 5 ampere dan jika untuk membutuhkan tegangan yang 24 volt baiknya belinya yang 24 volt tapi kalau sudah tanggung kita beli yang 12 volt seperti ini kita bisa melepas BMS bawaannya dan kita ganti BMS nya dengan BMS yang 8 seri jadi kita bisa menghubungkannya secara seri kita mendapatkan tegangan 24 volt tapi kalau memang belum beli baiknya belinya yang 24 volt kalau yang dibutuhkan 48 volt ya belinya 48 volt jangan beli yang 12 volt seperti saya ini tidak upgradable kalau keluaran yang pertama bisa di seri menjadi 24 volt keluaran kedua saya ini yang kedua ini di Indonesia terutama maksudnya di Indonesia keluaran importer kedua ini importer yang kedua itu tidak bisa di seri ini saya mengakalinya saya tambah dengan BMS BMS tersendiri 8S terus saya tambah dengan aktif balancer ini untuk mengatasi kelemahannya sel-sel yang tidak balance kalau masih menggunakan sistem 12 volt selain menambahkan aktif balancer kita juga bisa menggunakan ini 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 adalah ultra kapasitor atau super kapasitor ini saya dulu pakai ini ini 500 farad 1 farad nya itu 1 juta mikro farad ini juga bisa untuk mengatasi sel-sel yang unbalance yang sel-sel yang tidak seimbang bisa kita atasi menggunakan ini tapi jika sistemnya 24 volt ke atas mungkin 48 nah ini kan harganya mahal ini harganya hampir sama dengan baterai itu sendiri ini harganya juga lumayan berikutnya ini alasan saya kenapa saya upgrade dari sistem 12 volt menjadi sistem 24 volt jadi saya upgrade sekarang ini posisinya sudah menjadi 24 volt ini SCC nya saya tadinya itu ada 4 disini ada satu lagi PO MR ini alasan saya upgrade salah satunya adalah memang beban rumah saya itu sudah bertambah terus untuk memperingan beban dari MOSFET ini dulu saya cuma pakai 4 MOSFET ini sudah saya peringan lagi saya ganti menjadi 20 MOSFET ini 20 MOSFET Y5608 jadi beban inverter ini lebih ringan ini alasan saya upgrade ke 24 volt dan termasuk ini juga ini saya punya kompor induksi jadi bebannya ini lumayan ini satu kompor induksi ini bisa 1700 Watt atau 1,7 KW akhirnya saya juga memutuskan untuk berubah menjadi 24 volt kalau saya tetap bertahan dengan 12 volt itu baterai nya sering unbalance BMS nya sering protect daripada saya nambah SCC lagi jadi 5 tadinya 4 terus jadi 5 mending saya jadikan 24 volt SCC saya cukup 2 itu sebenarnya 2 cukup itu masih lebih 1 ini kalau saya ubah jadi 24 volt SCC nya cukup 2 ini lebih lebih 1 ini 1400 Wp PV nya dengan VOC 120 volt ini 600 Wp 3 seri 2 paralel sisanya ini ada 400 Wp 400 Wp masing-masing 2 seri atau 40 volt ini 40 volt saja ini 2 seri 40 volt totalnya semuanya 2400 Wp untuk panel surya nya ketika SCC ini outputnya diparalel menjadi 1 dengan sistem 24 volt untuk baterai nya ini 150 AH 24 volt yang bawahnya ini masing-masing 100 AH 24 volt oke itu cerita saya 2 tahun saya memakai baterai lampu 40 carbon dan beberapa alasan kenapa saya itu mengorbankan garansi baterai nya yang harusnya garansi 5 tahun nah setelah itu saya gak bisa komplain saya korbankan saya upgrade sistem saya dari PLT 12 volt menjadi 24 volt itu alasan-alasan saya yang tadi saya dikemukakan mungkin ada saran ada komentar ada usulan atau apapun silakan ketik di komentar jika memang video ini menurut Anda bermanfaat silakan like komen dan subscribe wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini proyeknya kita mau memindah ini isinya ini kita pindahkan ke ini yang baru saya beli ini ini cukup besar ini sacred zone tapi sudah diukur ini 44 ini 44 ini ini 44 ini kita bisa masuk kita kita bisa masuk karena ini kutubnya dari sini sama disini sampai disini sub indo by broth3rmax